Peristiwa kebakaran menganguskan sebuah lahan kosong yang berada di dekat permukiman warga Keluran Karangente, Kecamatan Giri, Banyuwangi. Diduga, sumber api berasal dari putung rokok yang dibuang sembarangan dan merebet ke lahan kosong itu. Kebakaran melanda sebuah lahan kosong di dekat perumahan penduduk di lingkungan Karangente, Kecamatan Giri, Banyuwangi pada Jumat sore 6 September 2024. Luas lahan yang terbakar itu mencapai sekitar setengah hektare. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Banyuwangi yang tiba di lokasi berusaha untuk memadamkan api pasca mendapat laporan. Kondisi lanjang kering serta dekat dengan pembuangan sampah warga membuat api dengan cepat merembet. Beruntung, petugas dam karma cepat dalam meredam kebaran api sehingga tak sampai merembet ke perumahan warga. Menurut keterangan Alif, salah satu warga setempat, api diduga berasal dari putung rokok yang dibuang oleh orang tak dikenal di tubuhkan sampah yang berada di dekat lahan itu. Warga setempat pun juga sempat berusaha merembetkan api dengan alat seadanya, tapi api tak kucing padam bahkan semakin membesar. Betul Pak, sampah di lingkungan area perairan Pak, apa sih namanya, di lingkungan perairan. Pembuangan sampah ya? Ya, mungkin seperti itu, karena saya enggak tahu delegasinya ini dibolehkan atau enggak. Untuk kronologi Mas, bisa terbakar? Kronologi itu kalau untuk bisa terbakarnya kita enggak tahu, karena sudah terbakar. Dari laporan warga yang tadi mau, mohon maaf, buang hajat di sini, langsung lari ke saya tadi, di depan sana, saya kebetulan lagi benerin motor. Jadi, itu kebakaran gitu. Akhirnya, bergondong-gondong warga ke sini, mulai pemadamin. Tadi gede Mas, gede sekali. Makanya bingung, sudah sampai beberapa, sampai satu jaman lah mungkin. Oh, sempat dilakukan pemadaman ya oleh warga yang satu jaman? Ya, kalau dilakukan itu masih ada ember dan lain-lain di suatu dada. Tapi tetap enggak enggak, akhirnya. Sambah besar ke airnya? Ya, opsinya saya ingin. Satu-satu dua, damkar. Ya, langsung respon juga. Akhirnya, langsung kemari. Beberapa menit, langsung sampai ke sini. Ya, ada di pemadaman, di pada menit. Selain lahan yang kering, hembusan angin di logisik kejadian juga membuat api dengan cepat merempet ke wilayah sekitarnya. Warga juga belum mengetahui siapa pemilik dari lahan yang terbakar ini. Dari Banyuai, Jawa Timur, Eko Perwanto, Nasional TV melaporkan. Dari Banyuai, Jawa Timur, Eko Perwanto, Nasional TV melaporkan. Dari Banyuai, Jawa Timur, Eko Perwanto, Nasional TV melaporkan.